Tadi yang gue bilang gitu kan, sesimpel di era sebelum internet yang big content, the real content creatornya jurnalis gitu Ah, oh iya Loh, if you really think about it Gini, gak ada handphone dulu kan, 90an Gak ada internet, gak ada kamera digital Yang bisa bikin konten, ya jurnalis koran, jurnalis TV Kontennya cuma dalam bentuk teks dulu ya Teks, radio, semuanya Iya, tapi kan tadi gue bilang di era sebelum ini kan ada gatekeeper Gatekeeper yang punya akses, punya kapital, punya network gitu Jadi mereka bikin noten, itu satu arah terus dikencum sama orang Itu jurnalis TVRI, ya itu content creator, bro Hahaha Iya, iya, iya Ah, i'm not ready for this, man Shit Hahaha Luar sekali nih gue pake gini-ginian Hahaha Oh iya Iya Beneran Biasanya gak beneran Hahaha Hahaha Luat gue, eh Mas Teguh Hai, halo, Tes Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Terima kasih, thanks for having me Apa kabar? Baik Apa kabar mas? Khabar baik, lagi sibuk tapi seru Dalam agenda apa lu kesini? Bikin acara, terus juga say hi sama temen-temen lagi Udah berapa lama gak ke Jakarta yang lama gitu Jadi gue stay seminggu Oke Akan ada beberapa event yang lu garap disini ya? Betul, betul sekali Sudah direncanakan sudah lama Oke Mungkin beberapa penonton tidak tahu siapa mas Teguh ini Gue kasih clue sedikit aja ya Dia ini Jurnalis Senior Dia bekerja untuk beberapa perusahaan besar seperti Hahaha Banyak lah Gak usah disebut Ada Twitter Gue sebut aja dia Ada Twitter TikTok Terus kalo lu tau Squid Game Lu gak bisa nonton Squid Game kalo gak ada dia Sekarang dia kerja untuk Amazon Prime Sebelum kita mulai semuanya Ya Gue pengen bahas Kuliah lu jurnalis kan ya? Jurnalistik, S1 gue jurnalistik S2 gue digital journalism Masih satu lane lah Lu kan sudah berapa tahun tuh bekerja? 10 tahun lebih Iya 10 tahun Hampir 10 tahun Karir gue Tetep lu bawa ilmu-ilmu dari jurnalis ke pekerjaan lu sekarang? Ada value-value yang sustainable gitu Di prinsip jurnalisme menurut gue Yang masih bisa gue aplikasikan Sebenernya gak cuman gue ya Semua orang bisa ada prinsip-prinsip jurnalisme yang menarik banget Yang bisa di semua karir, di industri gitu menurut gue Jadi gue masih menggunakan prinsip itu sampai sekarang Walaupun secara output Ya kalo tradisional kan jurnalis nulis Mengcapture gambar, video, audio Report Gue gak melakukan satu lagi gitu Tapi internally, the way I think, the way I work Masih seperti jurnalis menurut gue sih kayak gitu Boleh kasih satu value kecil yang lu bawa? Elaborasinya ya? Iya Jurnalis itu kan, maksud gue gini, semua kerjanya ada deadline Iya Tapi jurnalistik especially deadline-nya itu sesuatu yang spesial di industri itu Karena format informasi yang dikemas itu ada yang harian, mingguan, bulanan gitu Especially kalo harian, deadline itu makanan suari-hari gitu Jadi mindset lu saat lu udah bisa berpikir deadline itu adalah temen lu Itu menurut gue di semua industri akan baik banget gitu Dan kalo lu di industri kreatif, banyak banget orang yang gak suka deadline Iya Iya Gue gak suka dikasih deadline karena gue mau berkarya, gue mau apa gitu Jadi kayak sesuatu yang kontradiktif gitu Jadi menurut gue prinsip deadline tuh di jurnalistik bisa diaplikasi dimanapun Terus juga mengcapture informasi menurut gue Ya jurnalistik kan kerjaannya mengcapture informasi di package, habis itu di deliver ke audiensnya gitu kan Di industri kerjaan gue sekarang itu masih iya banget gitu Karena kan gue mengerjain marketing ya secara general gitu ya, konseptual itu marketing Itu juga masih banget dipakai karena itu kegiatan mengcapture informasi, mempackagenya, terus mendeliver ke audiens itu masih dilakukan di marketing di kerjaan gue sekarang Ya dua itu aja lah gitu, dua contoh kecilnya gitu Lo tahun 2000 berapa tuh sempet kerja di tiktok? 2017 ke 18 Lo kalo gak salah gue sempet baca, lo sudah yakin bahwa ini akan jadi platform yang gede, bahkan pada saat itu tuh? Iya, apalagi di Indonesia Kenapa? Karena itu Jadi pas gue join itu namanya masih musically Jadi musically American company, no actually Chinese company Tapi gede di Amerika Tapi di mainland China udah ada tuh tiktok internal namanya Tuyin Jadi di China nama tiktok tuh tuh gede banget Terus mereka berusaha untuk scale ke global and then they acquired musically Jadi akuisisi sama mereka Jadi gue pindah dari pas gue musically itu gue kayak ngebantu transisi jadi tiktok gitu Gede karena itu sesuatu yang first of all differentiate si produknya jelas Bahwa kayak nyawa dari platformnya adalah tentang banyak gerakan Maksud gue kayak itu banyak Waktu kan masih ada dance dance choreography Sampai sekarang sih gitu Itu secara mass itu akan works banget menurut gue Karena itu fun sebenernya gitu Tapi pas gue join tiktok secara brand positioning belum ada kayak sekarang Artinya waktu itu positioningnya masih apa ya Masih Cewek-cewek cantik juga Iya gak tau sih Masih gak sebagus sekarang deh Oke aman Gitu Gitu ceritanya Tapi ini jadi ironi sendiri gak buat lu ketika lu bekerja untuk satu platform yang bisa menyusupkan agenda tertentu Di sisi lain lu kan sebagai jurnalis juga punya etika-etikanya Selalu Gue rasa juga Kayak dinamika Preference professional dan personal tuh pasti ada gitu Dan gue Punya Keresahan-keresahan sendiri gitu Gurut gue Gue salut sama orang-orang yang bisa membalans dua-duanya Jadi kayak Northstar gue adalah gimana caranya Palette personal lu sama profesional lu selalu ada di Dinamika yang sehat gitu Lo gak bisa Kayak Dan ini kan gak cuma tentang kerjaan doang ya gitu Kayak di hidup lu kayak Apa yang baik buat lu sama apa yang harus lu lakukan itu kan selalu Bersebrangan Biasanya bersebrangan Ya kan What's good for you sama what you have to do itu beda gitu Iya Jadi awareness itu selalu ada Jadi untuk menjawab pertanyaan lu ada banget keresan-keresan itu Sudah mampu lu mas membalanskan itu Mampu Dan Kalo gue boleh share Gue bikin Archivella gue tuh pas gue kerja di TikTok Oke 2017 kan Pertama kali bikin Archivella gue Karena gue ngerasa Personal fulfillment gue gak ter Isi Jadi kayak ada Void gitu yang harus gue Harus gue fulfill Tapi gue gak mau maksain fulfill tuh dengan kayak kerealita profesional gue Karena emang gak ada disitu gitu Jadi purpose lu tuh beda gitu Intensi lu untuk saat lu pake topi personal, topi profesional tuh beda dan i think it's fine Gapapa tuh ya Kalo misalnya Kan orang Gak sih agenda yang sering kita denger kan Kerja dengan passion ya sekarang ya Yes Apalagi angkatan gue gitu Yes Dan ketika gak ditemukan tuh mereka cenderung Malah gak mau kerja jadinya Betul Yang sekarang tuh jadi ironinya Kalo lu ngelihat Atau mungkin lu punya advice gitu ya Untuk Orang-orang yang lebih muda yang Gue pengen kerja disana Cuman Passion gue gak disitu tuh Menurut gue passion tuh gak singular sih Artinya Passion tuh gak cuman satu Dan passion tuh evolving Menurut gue Dan ini bukan tentang generational ya Menurut gue kayak most people tuh Dia passion selalu ngeliatnya external Artinya Apa yang dia lihat Apa yang dia suka Gitu loh Tapi dia gak reflect Apa yang gue mau Jadi Kayak saat lu decide passion lo apa tuh Biasanya gak coupled sama Awareness bahwa Apa yang pengen lo inginkan Jadi kadang-kadang kayak Oh Gue pengennya passion gue Passion gue A gitu Tapi sebenernya dia juga belum tau Apakah A itu yang dia inginkan gitu Tanya karena dia terexpose sama Dia ngeliat ini keren, ini bagus, ini banyak duit Ini trendy gitu kan Ini edgy Jadi gue melakukan itu gitu Tapi Belum itu dia apa itu yang diinginkan gitu Jadi Terus satu Terusnya kedua Ya pivot gak apa-apa kali gitu Maksud gue kayak Ya pivot aja gitu Gue Gue selalu kayak Bahkan di dunia profesional gue Gue kayak kerja gak pernah lama-lama banget gitu Gak pernah gue kerja di atas kayak 4-5 tahun gitu Ya gak apa-apa Kayak konsistensi Kayak gak akan ada yang marahin lo kalo passion lo ganti gitu Iya sih Ya udah gitu Ya lo kerja aja apa yang lo pengen gitu Ya Jadi ya itu sih Tapi kayak menurut gue tips gue kayak Lo tau siapa lo Lo pengennya apa dulu gitu Hmm Jangan Jangan mengacu kayak Oh Karena ini yang lagi bagus Atau ini yang lagi keren gitu Ini yang pengen gue kejar lah Inilah passion gue Kayak terlalu simpel gitu Kayak lo ngeliat setahun 2 tahun ini keren Kayak inilah passion gue It's not that simple I think Oke Lo tau passion lo apa? At this point gue tau passion gue apa Apa yang gue suka apa yang gue value Bukan passion lagi sih Apa yang gue suka dan apa yang gue value Oke Iya Berubah gak tuh mas? Dari dulu seumuran 20 awal sampe sekarang berubah? Berubah Karena dulu gue nyampurin dua-duanya Oke Jadi jaman gue jadi wartawan Itu kayak Passion personal gue Professional gue sama Hmm Dan Sebenernya gini passion Kayak Kerjaan tuh juga kayak gini Kalau lo passionate sama kerjaan lo There's a lot of ego involving gitu Iya Karena Apa yang lo lakukan professionally Itu juga nge-boost ego lo gitu Iya Kan kan idealnya kayak Oh gue i'm getting paid for this Tapi kayak gue juga seneng ngerjain ini Karena Ini sesuatu yang gue pengen Kayak Di awal gue kerja di National Geographic gitu Kayak gue ngerasa kayak Oh ini emang Suatu yang Yang keren Karena gue suka ini Gue suka itu Dan semuanya kayak semua Boxnya di tik lah gitu Iya Semua boxesnya cek gitu Jadi gue kayak Oh ini adalah hal yang benar Tapi Tau lama kayak ada Diferensiasi gitu Bahwa Realitas personal professional itu berubah Dan itu gak apa-apa gitu Tapi gini Gue juga salut sama temen-temen gue yang kayak Pure Mau hidup sesuai passion With or without Consideration lain gitu Misalnya financial independence Dan lain-lain Tapi dia idealis banget Gue salut banget gitu Tapi gue juga Tapi gue bukan kayak gitu gitu Gue memecah dua itu Karena buat gue dua-duanya Soal yang penting gitu It's not work for you gitu loh ya Kalau misalnya Iya gak Iya buat gue personally Bukan buat Itu bukan Jalan hidup gue gitu Hehehe Yang membantu gue ke pemahaman itu tuh Tulisan lo yang kerja pake hati tuh Itu Parah banget Itu Itu Gue lagi di tengah-tengah Fase karir dimana gue Baper banget sama kerjaan gue Itu gue sehat gak sehat Menurut gue Mungkin kayak gue sekarang sih Maksudnya kerja pake hati Harus siap patah hati ya lo bilang ya Itu Karena kalo pake hati Berarti lo Currency lo udah tentang jatuh cinta Patah hati Ya itu kan hal-hal yang ada di hati Iya Ada di otak gitu Lo bawa gak ini ketika memasuki Beberapa company yang lebih besar Seperti sekarang Iya Tapi gue bisa ngebalance Jadi ada palletnya beda Palletnya beda Jadi ada Semakin lo tau Aware sama diri lo kayak gimana Lo jadi punya kayak Tombol up and down yang lebih banyak Kayak jadi ada segmen-segmen di kompartemen Di otak lo yang bisa lo Naikin lo turunin lo naikin lo turunin gitu Jadi gak cuman Dulu pas gue sebelum umur 30 Di kerjaan gue masih jurnalistik gitu Misalnya panel gue tuh cuma ada 3 gitu Naik 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 turun 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 gitu kan Jadi misalnya Ownership lo Terus leadership lo Terus apa gitu Dan itu simple banget gitu Jadi Terlalu black and white Either I hate it Or I love it Terus juga gak ada kompromi Juga gitu Karena apapun yang lo lakukan Karena pake passion Jadi baper Tapi Di saat itu Gue ya Gue merasa semua yang gue deliver itu 120% Wow Menurut lo ya Menurut gue Karena kayak gila ini hati dan jerip ayah gue Bener-bener maksimum jadi 120% gitu Tapi Jeleknya Kalo gue gak suka Jerinya 40% Ngerti gak lo? Wow Jadi either gue 40% 120% Itu kan gak sehat gitu Iya Harusnya Lo nge-deliver kerjaan Ya 80% udah sehat lah gitu Gak harus 100% gitu Jadi Itu gue pelajarin di Sebelum gue umur 30 Dan slowly sekarang gue Di kerjaan-kerjaan itu gue jadi Jadi tentarinya panelnya 3 gitu ya Karena jadi lebih banyak Iya Gue tau nih oh ini area ini harus naikin Ini harus turunin gitu Lebih tau lah ya komprominya di Segi yang mana gitu ya Iya dan kadang-kadang orang tuh terlalu Bukan orang ya Oh Iya Kita ya Kita Kita tuh terlalu berfokus sama nyalain environment kita gitu Ini sih ini gitu sih Ah si itu anu sih gitu Kayak karena ada ini gue blablabla gitu Kayak Yang mana sebenernya itu mungkin gak terelakan gitu Inevitable Tapi di saat yang sama juga Kadang-kadang lo gak Bisa mengartikulasi diri lo sendiri juga gitu Itu dia Lebih dalem lagi tuh Iya Kayak kalo lo bisa artikulasi diri lo sendiri Lo akan jauh lebih bisa mengontrol diri lo Karena yang bisa lo kontrol diri lo bukan orang lain Wow Enggak apa minum dulu mas Gue jadi kayak ngerasa kayak Ini workshop karir Enggak gitu Kebetulan emang Froyonion Apalagi yang broadcast ini Gue bikin tuh self development Iya Bagus-bagus-bagus Gue ngerasa juga kayak Justru nih saatnya lo fucked up gak sih Kalo over 25-30 beneran lo Kenapa kenapa Gue prefer kayak gitu deh Padahal lo katro di umur 30-an Kenapa gitu Iya lah Maksud gue kayak Lo enggak katro kan umur 30-an lo Iya gak tau ya Gue liat singgah Enggak Tapi maksud gue kayak Gapapa lo Indecisive Insecure Insecure itu tuh Di fase 25-30 tuh sehat banget Karena itu akan men-trigger lo Untuk tau apa What's next gitu Oke Gue Kayak sekarang Again gitu Misalnya gue ngeliat banyak kayak Karena ada startup culture Terus juga orang-orang jauh lebih kayak Oh Gue jauh lebih bisa jadi entrepreneur gitu Jadi there's a lot of people actually establishing themselves To be fucking sea level 27 gitu Misalnya oke Good for you gitu Tapi Gue juga ngeliat kayak development Gini Development diri lo itu Gak ada di LinkedIn gitu Lo gak bisa Oh iya iya Lo gak bisa nulis LinkedIn Kayak umur 30 Gue udah Secara mentally sehat Gak mungkin Iya Karena itu Itu gak Bukan sesuatu yang harus lo showcase externally gitu kan Hmm Gue percaya Itu Sama pentingnya Sama Apa yang lo taruh di LinkedIn Oh wow Wow Ternyata dong Kenapa lo akhirnya mau terjun ke dunia pembuatan konten mas Karena Karena Traditionally gue Belajar jurnalistik gitu Dan Tadi yang gue bilang gitu kan Se simple Di era sebelum internet Yang Yang The real content creator Jurnalis gitu Oh iya Loh If you really think about it Gini Gak ada Handphone Dulu kan 90an Gak ada internet Gak ada Kamera digital Susah banget gitu Yang bisa bikin konten Ya Jurnalis koran Jurnalis tv Kalau Kontennya cuma dalam bentuk teks dulu ya Teks Radio semuanya Ya tapi kan tadi gue bilang di era sebelum ini kan itu ada gatekeeper Gatekeeper Yang punya akses Punya kapital Punya network gitu Jadi mereka bikin noten Itu satu arah terus dikencum sama orang Ya itu jurnalist tvri Ya itu content creator bro Hahaha Iya 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 Bener Bedanya dulu yang punya akses ke kamera jadul ya mereka doang Mereka doang Jadi sebenernya industri content creation sama jurnalistik dan media tradisional tuh deket banget Bedanya sebegitu ada internet itu di unfold kayak ada kotak Pandora gitu Iya Yang tadi aksesnya cuma jurnalist Jadi semua orang bisa bikin konten gitu Tapi tidak banyak jurnalis yang sadar akan itu Dan makin kesini gue liat kualitas Enggak kualitas lah Tulisan pun jarang Tulisan musik lah yang gue cerna kan Iya Kan lu biasanya nulis tulisan musik tuh Iya 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 Gue gak nemu tuh standar-standar tulisan musik yang lu bikin Yang pram bikin Iya iya Udah gak ada lagi Ini menarik siden gue seling banget ngomong ini Menurut gue Kadang-kadang gini Kalo di Kayak konsep yang tradisional nanti ada supply demand Iya Iya kan Jadi kadang-kadang yang lu supply itu berhasil dari apa yang di demand oleh audience atau consumer lo Kadang-kadang gue ngerasa mungkin secara mass kebutuhan kita untuk punya informasi in-depth dan komprehensif terhadap musik itu sudah tidak ada lagi demandnya Wow Ngerti gak? Menyedihkan No, gue gak mau Gue review untuk bilang itu menyedihkan Oke Gue lebih bilang kayak itu realit aja sekarang gitu Gini Kalo gue pake Gini Kalo gue pake topi grumpy old guy gue Gue ngerti bilang kayak Oh Gak sekerja Jaman gue dulu Gue masih bisa ngeliat tulisan in-depth Sepuluh paragraf di air Pake kata-kata yang indah dan lain-lain tentang band ini gitu Iya Ya Menurut gue mungkin orang-orang udah gak butuh itu gitu Aduh Ada mungkin tajem aja kali Kayak gue mahat Karena sekarang gini Hmm Siapa tuh reviewer yang botak? Aduh Anthony Pantano Anthony Pantano Iya Itu menurut gue ekvivalen dari tulisan in-depth dengan kata-kata indah sejaman sekarang Oke Artinya formatnya Packagenya beda dong Karena kan behavior orang juga beda Misalnya Fokus lo ngeliat konten 10 paragraf sama tiktok 5 detik beda dong Beda Jadi poin gue adalah Pivot dari consumer behavior itu juga menginform apa yang ada di supply ngerti gak lo? Iya kan Ngapain lo bikin 10 paragraf lagi kalo orang-orang sekarang gotunya adalah tiktok 12 detik gitu Apa ini ya? Iya Jadi I refuse to be a grumpy old guy Makanya gue bilang kayak Oh emang realitanya kayak gitu gitu Bukan berarti Kalo lo Bikin tiktok tentang musik Pasti shallow Atau pasti dangkal Hmm Iya kan? Jadi sebenernya harus lo Harus lo reset adalah Mindset-mindset tentang format informasi yang menurut lo itu jauh lebih berobot daripada yang menurut lo gak berbobot Oke Medianya doang nih agak dipindah ya Iya itu dia Jadi It's the same message but different delivery Gue pengen nyinggung soal Pengalaman kerja paling lama lo di Netflix Yes Kenapa lo join? Netflix Iya Apa menurut lo pada saat itu tahun 2000 berapa tuh? 19, 18? Orang sudah siap untuk ganti tontonan ke OTT gitu? Menurut gue orang mau gak mau akan gini Mereka gak akan siap Hmm Dan teknologi itu selalu datang sebelum kesiapan Oke Iya kan? Iya Jadi gini teknologi itu datang selalu sebelum dua hal Kesiapan dan regulasi Wow Bener dong? Iya bener dong Gila 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 Iya dong? Gue datang sesuatu dulu Oke teknologi itu karena emang sifatnya Gue benci mengatasi Disruptif gitu kan Ya Mendisrupt sesuatu Jadi tuh datang Orang baru sadar Oh ini tuh ini And then they adjust to it gitu And then when consumers adjust to it And it becomes big The regulators gonna see And then okay let's regulate it Jadi emang nature teknologi kayak gitu terus gitu Dari ngomong OTT streaming sampai sekarang misalnya NFT crypto whatever lah gitu kan Selalu datang sebelum orang-orang siap dan regulasi Jadi emm gue Dan gue emang big emang fanboy Netflix Oke Dari 2016 gitu Gue nonton show-show mereka yang awal-awal banget Kayak Bojack Horseman, Orange New Black Jadi gue ngeliat kayak oh ini seru Dan gue ngerasa gue bisa Mendapatkan balance antara personal idealism gue sama professional gitu So i think it was the right company for me So i jump gitu Ah gua akan Membahas Waktu itu pas ketemu lu tuh Di Sound From The Corner Yes Sebenernya sebelum gua join tuh Gua udah nonton yang Raisa mas Di Youtube tuh Gua liat nama Co-foundernya dua tuh Dimas Wisnu Wardono Tegui Caksono Gua liat anjing namanya keren-keren banget Dari sesimpel itu doang tuh Terus pas gua nonton SFTC Gua bingung ini Session atau apa Atau live bukan juga Tapi kualitas produksinya bagus banget gitu Suatu ketika di 2017 Ada Ada videonya tuh Yang lu ngomong indie Oh Squad Sound From The Corner Buka program Squad Waktu itu gua nge-apply Dengan video gua yang Asal-asalan lah gua menurut gua Ternyata berhasil Terus gua keterima tuh disitu Fast forward gua ketemu lu orang-orang keren ini Terus gua ngeliat Gua ngeliatnya kayak Abang-abangan Mau ngerangkul Tapi caranya dengan cara mereka sendiri Cara-cara lu sendiri lah Bukan yang kayak Eh Yang so asyik itu bukan gitu lah Emang cara yang gak asyik gimana sih Ya ada Gua liat Cara lu tuh kayak lebih Apa ya Ya kenal lah sama Gua orang daerah itu Gak kayak Gua gak merasa terintimidasi juga gitu Iya 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 Gua ngeliat Oke kegiatannya seru Gua join lah kesini Terus Fast forward sudah Tahun ini 10 tahun 10 tahun Satu dekade Satu dekade Ging lah tiba-tiba udah 10 tahun Ajing tua banget gua Engga Kalau waktu itu kita balik ke 2012 tuh mas Gua sempet baca tuh ceritanya Iya Lu katanya di Dunkin Donuts lah meeting sama Dimas Yui sama Dimas Dunkin Donuts Betul Kenapa kenapa? Akhirnya lu mencetuskan Surround from the corner Dari nama deh Lu bosan gak sih ditanya itu? Ascetic ya Surround from the corner tuh Dimas Jadi kayak dia bikin Suara dari pojokan Suara dari pojokan Kayaknya sih filosofinya Karena menurut gua waktu itu scene musik Yang pengen kita soroti Itu gak ada di tengah-tengah Artinya It's not in the center of attention It's actually in the corner gitu kan Jadi kadang-kadang lu kalo kayak Di tengah-tengah gitu Suka ada kayak Misalnya ada serangga atau apa Di pojokan ruangan gitu Gua waktu itu kayaknya Anak-anak mikirnya kayak Oh ini nih Cocok kalo namanya start from the corner Karena yang kita bawa saat itu Sebenernya semua di pojokan gitu Iya Filosofinya gitu Filosofinya Iya Kenapa tuh di bikin? Jadi waktu 2012 Sebenernya kan kayak Ya karena waktu itu kan Again dengan Kepala Kepala gua masih kayak sebagai jurnalis gitu ya Sorry sorry umur berapa tuh lu? 25 Gua sekarang 35 Wow 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 Oke Jadi Acara musik di Indonesia itu Didominasi oleh The likes of Dasyat Inbox Yang sebenernya Acara yang secara rich Gede banget Di stasiun TV yang konvensional gitu kan Di RCTI, CTV Ya seterusnya lah gitu Saat itu Itu tuh format acara TV yang paling Menurut gua paling mass Dan kalo lo ingat acaranya pagi Jam 6 gitu Ape jam 9 Dasyat gitu misalkan Dan itu ada band-band yang perform gitu kan Menurut gua performance band-band di era itu Itu Sayang banget Karena gak merepresentasikan First of all Kualitas band-nya Terus yang juga secara variasi Secara variasi arti Dari genre-nya? Dari genre-nya Terus dari mana-mana Terus secara geografis juga Terus band-nya itu-itu aja Ya karena kan Itu pasti nge-serve industri juga kan Label apa yang baru rilis dan seterusnya Jadi It's not their fault lah gitu Tapi lo bayangin Ada band-band yang perform Dateng It's not even one song gitu Setengah lagu udah gitu Lip sync gitu kan Iya Jadi gua kayak Eh sayang banget ya gitu Padahal Gua ngeliat itu Ini kayak format media yang Format musik vertice yang paling besar Tapi sebenernya On the other side Ada diversity musik-musik seru Yang gak pernah di-discover Jadi gua kayak Kalo Kayak apa yang mau disolve adalah Gimana cara kita harus menjembatani Semua artis-artis bagus ini Dengan cara yang baik Itu diproduce bagus Dan Bisa dapet ke segmen audience Yang ideal buat band-band ini Jadi Majunya dari situ Kayak itu masalahnya Yang mulai kita solve Lu sudah mengantisipasi akan sebesar ini? Gua malah dulu berpikir kayak Ya ini mungkin 4 tahun kali umurnya gitu Tahun ke 10 masuk Karena gua gak ngerasa orang-orang Akan ngeh kalo ini penting Dan first of all Kita bikin gak untuk Bisnis Dan gua sama Dimas Sampai sekarang Gua tanya situ situ Apa itu adalah proyek pengarsipan Archiving Yang terjadi setelah 3-4 tahun Adalah YouTube secara ekosistem Itu mengembangkan Bisnis model mereka Ada ad Ada lain-lain Dan lain-lain gitu Jadi ada angle komersial masuk gitu Tapi sebenernya kalo di YouTube gak ada iklan-iklan Karena we still doing it gitu Akhirnya ada Akhirnya kita bisa build as a business Itu setelah 3-4 tahun gitu Sebenernya yang pengen lo achieve disitu Apa sih? Gua pengen setelah kayak 30 tahun Achieve tc gitu Misalnya kita punya kayak 1000 band gitu Wah Sekarang 300 ya? Sekarang 300an video ya Itu jadi pengarsipan Exactly pengarsipan Dan artinya kan Kalo buat gue Again, karena gue jurnalis Gue lumayan aware Kita gak punya pengarsipan Kultural yang baik loh Di Indonesia Iya Dan gue suka sama musik Jadi kayak gue ingin mengarsipkan musik gitu Jadi kalo lo fast forward Misalnya 20 tahun dari sekarang Berarti-berarti 2032 2042 Lo mau nonton video Di upstairs Ada gitu Iya Atau bahkan berdasarannya udah gak ada Ya jangan sampe gitu Semoga masih ada Band-band yang udah bubar Yang udah gak jadi Udah gak jelas kejuntungannya Atau udah gak ada kabarnya Masih ada dan bisa-bisa ditonton gitu Itu doang sampe sekarang Dan itu visi yang gak pernah berubah Dari 2012 sampe 2022 gitu Ada sesuatu yang lo dapatkan Dari Sun from the Corner Tapi lo gak dapatkan Di perusahaan-perusahaan besar Yang sudah lo kerja Kantor gue maksudnya Perusahaan kayak profesional Banyak banget Oh ya? Karena kan gue justru mengkompensate Hal-hal yang gak bisa gue lakukan Di kantor gue Di proyek-proyek musik gue gitu Jadi Kompartemen hati dan kepala gue tuh Saat ngembangin SFTC tuh udah beda sama kantor gue Udah dipisah Udah bisa Udah bisa Jadi Apa yang gue sukain Apa yang gue benci Apa yang gue rasain Itu udah ada di dua kompartemen yang berbeda gitu Apa yang Sampai sekarang masih mengisi kecintaan lo di musik mas? Kan lo gak Bukan ini ya Bukan pemain ya Iya Walaupun gue pernah liat foto lo main Terus endoway lo Ini sama Getok-getok drama Aduh Jangan di browse Jangan di browse Jangan di browse Apa yang mengisi kecintaan lo terhadap musik ini? Kayaknya ada setelah hal yang ongoing sih Selalu kayak Gue Sama kayak STC Marrivel gue Kayak gimana caranya bikin scenenya lebih bagus Lebih kayak kualitasnya naik gitu Dan gue selalu percaya yang bikin kualitasnya naik tuh bukan musisinya Tapi Tapi surrounding scene Oke The whole ecosystem ya Infrastrukturnya gitu Itulah yang namanya scene gitu kan Scena gitu Jadi gue selalu ngerasa kayak gimana caranya kita bisa bikin scenenya lebih bagus Dengan apa yang bisa gue contribute gitu Oke SFTC tentunya Core nya juga sebenarnya untuk mengelevate scenenya gitu Band baru dapet exposure Audience jadi bisa ngeliat ini ada band yang bagus Orang bisa ngeliat performance yang comprehensive dari band ini gitu Terus akhirnya ada opportunity secara dipanggil-manggung dan seterusnya gitu kan Itu satu Artipel lagu gue bikin Ada sesi workshopnya dan panel discussionnya tentunya untuk ngomongin hal-hal di industri gitu Ada siapa aja di luar anak-anak bandnya Oh ada yang punya label Ada yang kerjain media Ada yang jadi manajemen Ada yang ini Ya gue ngerasa itu Apa ya Venn diagram gue antara apa yang gue pengen sama yang menurut gue penting buat orang-orang gitu Buat scene ya Buat scena Tapi gue tuh agak-agak cringe gitu kalo kayak ngomong ini gue akan buat scene gitu Kayaknya katro aja Enggak kan gue nanya nih Iya Lu menjawab doang kan Iya 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 semoga yang nonton nggak ngerasa kayak ini so heroik banget Enggak ngga Ini yang nonton Yang nonton orang-orang daerah kok Iya 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 Di daerah Bekasi, Menter aja Orang-orang daerah sempre Iya 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 Oh bukan Raka tuh Eka Gurniawan tuh dia yang nyuruh baca Turning point gue mikir Kayaknya gue bisa deh nerusin Kerjaan gue sebagai interviewer tuh ketika Lu menyarankan buku-buku itu Maksud sih? Apa hubungannya? Gue lebih bisa meng Apa ya istilahnya Lebih bisa menyampaikan Bukan sih, lebih bisa meng Apa sih bahasa Inggrisnya tuh Shit man gue lupa Lebih Articulate untuk Mengutarakan perasaan gue Ketama-tama gue dan Pas gue baca Eka Gurniawan Eka Gurniawan itu kan kayak Gak apa-apa juga laki-laki being vulnerable gitu Gak apa-apa lah Itu dari dia semuanya Dan untuk itu gue mau say thank you mas Sangat banyak dan Shiftingnya tuh besar banget Lo yakin ini kayak Interviewernya suatu yang sustainable buat karir lo Maksud gue bukan secara bisnis ya Tapi secara visi, secara idealisme, secara mimpi lo gitu Sebenernya secara tidak langsung Artikel lo kerja pakai hati itu Mencerahkan gue untuk Membagi-bagi itu sih Kayak misalnya gue ya cari duit Cari duit sini lah gitu Untuk berteman gue Disound from the corner lah Untuk meneruskan visi jangka panjang gue mungkin di Lapo gue itu Iya Jadi kayaknya gak apa-apa Semuanya bisa dibagi-bagi porsinya gitu sih Yeah Fanboying gue abis Gue fans bro Oke gue mau nanya kenapa Lo se... Peduli itu sampai akhirnya menyediakan infrastruktur Untuk band-band daerah Manggung di Jakarta Sama-sama kayak SFTSC Secara fundamentally sama Karena gue rasanya Mereka butuh lebih banyak exposure Dan mereka deserve exposure itu Dan Gue juga itu salah satu cara gue untuk kayak Itu dia kayak Ini kayak role gue tuh ini deh kayaknya Ini yang gue suka Ini kayak You're calling gitu ya Iya kayaknya calling gue ini di scene musik Karena Gue yakin ini sesuatu yang beneficial buat semua orang Dan gue happy ngerjain ini Oh wow Gue happy gitu kayak misalnya Jawaban-jawaban dulu SFTSC awal-awal gitu Tahun ketiga keempat kayak Gue thank you ya gara-gara video SFTSC Kita dapet gig Sini Atau oh kita diajakin meeting sama manajemen Dari label ini gitu Iya Itu kan kita membuka opportunity gitu Karena kita ngebikin produk yang representatif buat bandnya Terus kita dapet kesempatan lain gitu Gue happy banget Gue kayak Gue beneran happy Dan gue mikir kayak This is why we created Sunscreen Corner gitu Wow Nice Ini kita ngomongin referensi lah ya Ini mungkin bukan buat penonton sih Buat gue sih Tapi Tapi biasanya Yang gue sarankan ke orang itu Dari lu mas Kayak misalnya Oke Gue kan pernah bikin di Froyenio namanya Frodcast Literature Club gitu Itu Karena gue pertama kali baca Eka Korniawan itu Iya Iya Dalam sejam hampir setengah Gue babat gila ini Iya Oke juga nih Jadi gue baca Jadi Karena gue Karena referensi lu Gue jadi suka baca Terus Gue sebar ke orang tuh Eh Akhir-akhir ini Lu lagi mendengarkan Musik dulu kali ya Musik apakah Oke Dan bacaan apa nanti Lo ngomongin nama bandnya gitu Apa genre nya Apa gimana Ngomongin Band lokal kali ya Band lokal Band lokal Wah ini pertanyaannya susah ya Hahaha Sama Karena baik Karena kayak gue gak bisa point out gitu Kalo ditodong negerin apa gitu Dan itu jadi PR gak sih ketika lo harus memantau band-band baru yang ngemerging Atau lo suka kalau Enggak, karena gue happy banget Ngediscover band-band baru itu Kayak ini ya Kayak gue rasa di umur gue sekarang Kalo gue masih suka ngelakuin ini karena emberan gue suka gitu Hmm hmm Karena kayak umur gue 35 tahun ini Lo punya banyak banget opsi kehidupan dewasa lain ketimbang dateng ke gigs Iya dong iya dong Bikin gig lagi Bikin gigs Bikin acara, bikin festival Baik banget opsi yang lain Lo bisa ngurusin anak lo Lo bisa Lo bisa ngelarin KPR lo Lo bisa ini lah apa gitu Cuman gue masih happy Hahaha Dateng ke gig gitu Apa bandnya Gue udah gidengerin Terakhir yang gue suka banget tuh Band Indonesia Susah banget Sumpah Hahaha Kalo luar nampak Pasti lo bisa mention Enggak, luarnya gue juga susah gitu Oh iya? Gue mesti ngeliat Spotify gue dulu Gak apa-apa Yang dari line up lah pasti ada ya salah satunya Lainnya pada satu Eh Mayra Kila gue suka Dia kayak DJ Wanita Menurut gue mainnya bagus banget Terus Lord Ju juga menurut gue juga seru Lord Ju seru Lord Ju itu juga dari Madura ya kan ya dia Iya dari daerah Madura seru banget Rap of rap bagus Rap of rap Rap of rap bagus Ngawang Keren Terus apa lagi ya Leipzig gue lagi Pasal Leipzig Leipzig Ada band namanya Gaber Muda Surprandi Ada dua orang Satu orang namanya Kas Kasimin Kasimin punya label Labelnya itu ngerilis satu artis Namanya Kadapat Kadapat itu Dua orang dari Bali Dari Tabanan kalo gak salah Jadi mereka Translate dari musik-musik gamelan jadi elektronik Keren banget menurut gue Tadinya pengen kita dateng Cuma jadwalnya betrok jadi Gak jadi gitu Gitu Keren Kalau Buku Juga susah banget lagi Susah banget Susah banget Yang dari rekomendasi lo yang belum Gue baca tuh cuman yang Morrissey itu Oh yang Penguin Klasik yang Karena mungkin gue kurang Kurang hidup di eranya dia Jadi Kayaknya gue hidup di era dia Tujuh puluhan gitu Gak juga sih Terakhir Eh Buku Buku Oh Gue baru baca Series of interviewsnya Howard Stern Ini kayak modelan Kemarin lo kasih Judd Apatow itu ya Judd Apatow Judd Apatow punya Another Second Second booknya dia ada juga Judd Apatow Persis kayak gitu Sudah wishlist gue atau Iya Terus Judd Howard Stern gue suka banget Terus Seth Rogen juga bikin Buku Gue lupa judulnya apa Covernya biru gue baca Bagus banget Itu gue suka Gue juga kemarin baca Gue banyak baca fiksi juga gitu Oh Crying in H Mart Oh bukunya ini Japanese Breakfast Betul kok Itu bagus banget Menurut gue Gue terkagum-kagum Cara dia nulis Elequid banget gitu Kayak artikulasi bagus Kayak penuh dengan Penuh dengan perasaan gitu Bagus banget Gue kemarin baca buku judulnya Invisible Girl Gue lupa siapa yang nulis Gue Oh shit Gue lagi suka banget sama Keigo Ah shit gue lupa lagi nama siapa Penulis misteri Jepang gitu Jadi dia kayak Noir Noir detektif Noir gitu Buku Jepang Keigo Ah shit Jadi ada judulnya Midsummer Equation Itu bagus banget Kerapih banget Kayak konstruk ceritanya Juga keren Lu bayangin Detektif Conan Jadi buku gitu Oke Kebayang-kebayang Kayak gitu Bagus banget Sepanjang murah kami itu gak tuh Satu kila penempat tuh Sepanjang itu ya Aduh Gue kelarinnya itu lama banget Si Aduh gue lupa nama shit Midsummer Equation Terus juga Jadi dia penulis ini Oh Suspect X Apa Suspect number X Gue lupa Shit gue lupa Tapi Tapi dia nulis banyak banget Misteri novel Jepang Keren banget menurut gue Itu Favorit gue Recently Nah oke Lu Gue liat sering baca Tulisan lu Menang beberapa awards Waktu di Natkyo Lu ada rencana menulis buku gak mas? Enggak Wah Kenapa Gue Kecewa banget Karena gue gak tau mau nulis apa sih Mungkin kayak Gue belum tau gue mau nulis apa sih Tapi dalam Your lifetime itu Akan ada goals itu Mungkin ya Mungkin banget gitu Gue gak tau tapi gue mau nulis Gue belum nemu sesuatu yang kayak Ini kayaknya gue harus nulis Semua yang pengen gue tulis Sudah ditulis semua orang Oh Jadi kayak gue gak ngerasa Kenapa gue tulis gitu Karena gue gak ngerasa lebih spesial Di orang-orang udah nulis itu gitu Gak harus spesial Iya dong Gue kayak Kayak misalnya Kalo Tratap 2012 Udah ada SFTC 5 Gue gak mau bikin SFTC gitu Kayak What's the intention gitu Gue mikir Tapi tulisan-tulisan lu Udah gak bisa dibaca lah gitu Iya gue kayak ada fase dimana gue Bukan insecure ya Kayak Lo tau gak sih kalo lo udah nulis lama Terus lo baca lagi tulisan 10 tahun yang lalu Itu kayak lo Cringe gitu Cringe Terus yang kedua lo ngeliat Kayak ibaratnya lo ngeliat Foto lo SMP Pas lo lagi jerawatan gitu Iya At some point gue gak ngerasa kayak Ini Adalah Sisi gue yang mau gue kasih tau ke dunia ini gitu Sekarang Sekarang Karena Variasi tulisan gue tuh lumayan personal gitu menurut gue Iya iya bener Dan kayak Honestly gue pas nulis-nulis itu gue Itu tuh gue belum se Kayak gue belum terlalu mengerti diri gue segitunya Jadi gue butuh medium untuk gue Tumpahin gue muntahin Akhirnya gue nulis Gitu Jadi kayak gue ngeliat Gue berbincang sama diri gue sendiri sebenernya Kayak tulisan lo baca Terus kayak berapa tulisan tentang musik dan lain-lain Itu kayak upaya gue berbincang sama diri sendiri Jadi Saat itu gue Saat sekarang di fase hidup gue dimana kayak gue Udah lumayan Mengerti Sama apa yang gue rasain Gue ngeliat tuh kayak Masa gue mau se-vulnerable ini ke dunia gitu Kayak gue ngerasa kayak Gue selalu Tulisan-tulisan gue tuh kayak gue telanjang banget gitu Iya iya pasti Gue ngerti mungkin ada yang suka Tapi gue sendiri kayak Kayaknya enggak deh Tapi akhirnya yang punya akses kesana tuh yang cuman Cocok sama lo doang Betul Iya kan Gak apa-apa juga lah Iya sih Tapi kalo ada orang-orang yang kayak Satu dua orang yang Gue gak Gini First of all gue gak rasa itu Karena internet kan ya Everyone can access it gitu kan Professionally I don't think it's good information Yang to be shared gitu Personally obviously it's good Because it's very personal It's very comprehensive But professionally I don't think it's representative lah gitu Untuk lo yang sekarang ini Iya Gue gak banget tiba-tiba kayak orang baca kayak Kayak orang dari dunia profesional gue baca tulisan gue sepuluh tahun lalu tentang gue apa Jadi gue ngerasa kayak kayak Kayaknya enggak deh Aduh Padahal itu Gue sering banget Sumpah nge Nge Nyuruh pendengar gue untuk baca tulisan-tulisan gue Sumpah Iya 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 Semoga nanti Kalo gak yang part ngomongin kerjaan aja lu munculin lagi Request gue Menurut gue tulisan kerjaan gue tuh masih baper juga isinya Oh Karena gue tuh gak akan pernah nulis kalo gue gak punya trigger emosional untuk nulis Hmm Nulis tuh buat gue kayak When you feel something Iya Nulis tuh bener-bener personal buat gue karena Saat gue disana untuk nulis itu gue pengen banget ngomongin ini gitu Ah Jadi gue nulis tentang musik juga kayak Itu pasti Gue nulis tentang kayak ada irisan antara apa yang gue rasain sama apa yang terjadi di musiknya gitu loh Kalo kayak gitu Oke Dua pertanyaan terakhir Sorry tadi gue lupa album terbaik sih Lokal ya Satu ya Wah Sialan Terakhir nih terakhir Dua terakhir Gatau gak bisa mikir Woy gila Baik banget sih gue suka semuanya kayak Ya Salah kan mention Honorable mention ya Honorable mention Menurut gue upstairs matraman Jadi bukan tentang album terbaik sih tapi itu memorable banget di kepala gue Yang kayak sampe sekarang kayak gila ini album yang penting banget gitu Kalo yang baru-baru ini? Baik banget ya bagus-baik Banyak sih Kalau senyawa yang bagus eh senyawa baru bagus menurut gue yang desentralisasi Bap ya ya Bap menurut gue Bap oke yang mystery skin Terus Apa lagi ya? Perunggu lah Perunggu bagus Perunggu bagus menurut gue Gue penasaran album kedua ya perunggu Karena yang pertama Perasaan Penasaran progresi mereka ke next stepnya apa Hmm Karena menurut gue menarik banget Karena dia jarang kayak orang Mereka punya decision nulis Dengan palette yang seimbang antara Sesuatu yang jauh lebih gampang dicerna Sama ada belokan-belokan yang menarik untuk disimak gitu kan Jadi balance itu gue menarik Dulu itu writingnya juga oke They're all nice guys juga gitu kan Jadi kayak gue penasaran album kedua ya gimana Oke Tadi janji gue kan dua pertanyaan terakhir Berarti ini satu pertanyaan terakhir Untuk membungkus interview ini sebenernya gue butuh Lo menjawab Rumusan atau value atau Apa ya misalnya Yang mampu Membawa lo Untuk Apa ya Untuk Bisa kerja di Perusahaan Yang besar-besar itu Karena pasti Angle interview yang Ditonton sama bocil-bocil Nyafrayonin broadcast ini Gimana caranya nih orang bisa kerja sih A, B, C, D Oh Pasti kayak gitu Pasti mereka Looking for advice lah dari lo Yang sudah bekerja di Berbagai macam perusahaan skala global Oke Menurut gue lo harus tau Lo maunya apa dulu sih Kayak Gue ngeliat banyak Karena kita sekarang ada di era dimana informasi banyak banget Dan lo gampang banget di shape Persepsi lo sama apa yang externally gitu ya Dan Karena itu juga gampang kayak Sesuatu jadi Instantly jadi relevan gitu Tiba-tiba kayak Semua orang mau main NFT Terus Semua orang gak mau main NFT gitu Atau kayak Gue mau kripto Gue gak mau kripto Contohin satu contoh lah gitu misalnya Lo jangan Jadi Gini Lo 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 jangan Gampang terbawa harus Lo Kayak Apa ya Kalau gini Ada orang-orang yang kayak Oh ini relevan gue kesini Jadi kayak Kadang-kadang dalam upaya gitu Lo gak bisa Nge-establish Apa yang lo Pengenin gitu Tapi Itu dia kenapa kayak Lo harus Upaya mengerti diri sendiri Itu sama pentingnya sama upaya Lo membuat opportunity Di hidup karir lo gitu Oke Berarti Kayak lebih banyak Bercermin lah Sama apa yang lagi Gaung Heboh di sekeliling lo gitu ya Justru jangan bercermin Gak justru Kalau ada yang heboh Lo harus lebih skeptikal terhadap itu Oke Karena kalau ada yang heboh Kayak gampang banget Kayak Apa ya gue ngeliatanya Kayak orang Ini relevan nih lo ngikut gitu Iya Ya kan Harusnya gak kayak gitu Honestly yang gue lakukan Semua di karir profesional gue Gue gak pernah sekalipun Ngikut apa yang lagi trending Wow Menurut gue Bahkan malah kebalikan nih Pas Kantor gue udah establish Udah jadi Ya gue loncat ke tempat yang berikutnya Jadi Kenapa gue mau kayak gitu Karena gue bisa tau Apa yang menurut gue Penting buat gue Iya Apa yang bervalue buat lo Iya Dan apa yang penting buat lo itu Selalu developing Ada pivot-pivot Di umur lo segini Ini Di umur segitu Apa gitu Jadi Kalau lo selalu Berkacama Itu lo akan Oke sih menurut gue Akan aman ya Maksud gue Terima kasih banyak Thank you Gila lo Gila lo Sumpah Gue ngefans banget Soalnya Mungkin lo ngeliat gue Kayak apa sih ini Haris Kayak gue bingguin Emang fanboy gue Terima kasih Thank you udah diundang Iya Ini gue Ini satu-satunya Promosi Archivelagu nih Iya Beneran Udah gitu Tanya besok Iya Archivelagu Besok Iya Gak apa-apa Emang konsepnya kayak gitu Terima kasih udah diundang sama Podcast Reunion Terima kasih banyak mas Wah gak mau closing Terima kasih temen-temen sudah mendengarkan Verion Podcast Jangan lupa Jangan lupa baca buku lah ya Bye guys Tadah